Hai semuanya Assalamualaikum selamat datang di channelnya saya teman-teman hari ini saya akan masak lagi untuk lauknya ini saya punya kerang darah sebanyak 750 gram yang udah saya cuci bersih udah saya sikat satu persatu ya kerangnya sekarang kita rebus ini airnya udah udah mendidih ini saya tidak menambahkan bumbu apapun ya teman-teman kita rebus sampai mendidih aja nah sementara itu kita akan siapkan bumbunya ada setengah buah bawang bombay ini saya iris kasar Hai kemudian ada bawang merah sebanyak lima siung saya iris-iris juga ini bumbunya semuanya saya iris ya kalau mau diulek untuk jahe kemudian bawang beserta cabenya juga boleh sesuai selera kemudian ada dua siung bawang putih 1 ruas jari jahe 6 buah cabe rawit merah 5 buah cabe keriting merah untuk cabenya ini disesuaikan aja sama selera ya kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi jumlahnya dan jika teman-teman enggak suka pedas bisa dikurangkan atau diskip ya kemudian ada satu satu buah tomat merah kita iris kasar juga dan ini ada satu batang daun bawang saya iris serong ya nah ini bumbunya udah selesai sekarang kita sisihkan untuk sayurnya ini saya punya jamur white Hai Semeji ya teman-teman Nah sekarang kita potong bongkolnya seperti ini atau kita potong akarnya ya kemudian ini saya bisa satu persatu selanjutnya batangnya yang bagian yang besar ini saya belah seperti ini ya nah ini bebas ya teman-teman kalau mau diiris-iris juga boleh sesuai selera sekarang kita sisihkan selanjutnya untuk bumbunya ini ada seperempat buah bawang bombay saya iris halus seperti ini kemudian ada dua siung bawang putih ada satu ruas jari jahe satu batang daun bawang dua tangkai daun seledri ya nah untuk bawang beserta jahenya kalau teman-teman mau diulat juga boleh ya sesuai selera ini semuanya saya iris-iris nah ini udah selesai sekarang kita sisihkan selanjutnya ini ada pelengkapnya bakso ikan untuk pelengkapnya kalau teman-teman mau pakai bakso sapi juga boleh ya sesuai selera kerang darahnya udah benar-benar mendidih ya teman-teman sekarang kita matikan kompornya selanjutnya kerangnya ini akan saya bilas di air yang bersih ya selanjutnya ini saya udah siapkan minyak secukupnya kita akan tumis bawang bombaynya terlebih dahulu sampai harum dan layu kemudian kita susulin sama bawang merah bawang putih beserta jahenya ini kita tumis kembali sampai harum kalau udah cukup layu sekarang kita masukkan sisa bumbunya kita tumis kembali nah selanjutnya kita masukkan kerangnya ya teman-teman ini kerangnya udah saya cuci bersih ya sekarang kita kasih bumbu pelengkapnya dan air ini airnya sebanyak 150 ml ini ada garam setengah sendok teh kaldu jamur setengah sendok teh gula pasir setengah sendok teh selanjutnya ini ada saus tiram kira-kira satu sendok makan ya teman-teman atau secukupnya kemudian ini ada saus sambal sebanyak satu sendok makan juga atau secukupnya sesuai selera kemudian ini ada saus tomat sebanyak satu sendok makan juga untuk mereknya bebas ya sesuai dengan stok yang ada di rumahnya masing-masing kemudian ini saya kasih juga kecap manis sebanyak dua sendok makan nah ini kita aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata dan larut sekarang kita masak sampai bumbu dan kerangnya ini benar-benar matang dan meresap ya nah sekarang kita cek kerangnya ini kerangnya udah menyusut airnya ya teman-teman jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang udah siap kita sajikan ya selanjutnya untuk daun bawangnya ini saya maksudnya terakhir sebagai garnish seperti ini kalau mau dimasuk di atas api kompor tadi juga boleh ya sesuai selera sekarang kita sisihkan terlebih dahulu selanjutnya ini saya udah siapkan wajan kemudian kita tambahkan sekitar satu sendok makan minyak goreng yang belum pernah dipakai kemudian kita mix sama minyak wijen sebanyak setengah sendok makan ya kalau teman-teman nggak ada bisa di skip minyak wijennya sekarang kita tumis semua bumbunya sampai harum dan layu gunakan api yang kecil aja kalau udah cukup harum sekarang kita masukkan air sebanyak 500 ml atau secukupnya sesuai selera selanjutnya ini saya kasih pada bubuk atau merica bubuk sebanyak 1.4 sendok teh kemudian ini ada kecap ikan sebanyak 1 sendok teh selanjutnya ada kecap asin sebanyak 1 sendok teh saus tiram sebanyak 1 sendok teh ya untuk kecap ikannya kalau teman-teman nggak ada bisa di skip ya sekarang kita masak sampai benar-benar mendidih nah ini udah benar-benar mendidih ya teman-teman sekarang kita masukkan jamur yang udah dicuci bersih kemudian kita masukkan juga baksunya sekarang kita masak sampai benar-benar matang ya nah ini udah matang ya teman-teman jangan lupa koreksi rasa kalau rasanya udah pas sekarang kita matikan kompornya selanjutnya kita taburin sama irisan daun seledri sama daun bawang ya sekarang udah siap kita sajikan ya selanjutnya terakhir kita taburin sama bawang goreng secukupnya supaya lebih enak dan segar oke teman-teman ini dia masakan saya hari ini udah selesai masak simpel 2 menu aja untuk lauknya ini ada kerang darah masak kecap pedas ini enak banget ya teman-teman kemudian untuk sayurnya ini ada sup jamur selamat mencoba terima kasih banyak sudah menonton videonya sampai selesai semoga videonya bermanfaat bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semuanya sampai ketemu di video saya selanjutnya assalamualaikum bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax